Halo, di latihan fundamental yang kedua ini, kita mulai dari posisi duduk. Seperti yang pertama, kita akan mulai dengan breathing. Tahan abdominals kamu. Lalu kita akan breathing di diaphragm muscle atau diafragma, di ribcage, di bawah dada. Saya akan taruh tangan saya lagi di ribs, duduk tegak, find your sitting bone di atas matras. Inhale, buka ribs-nya ke kanan dan ke kiri, lebar. Dan kemudian exhale, tutup ke tengah. Inhale, buka ribs-nya ke kanan dan ke kiri. Dan kemudian exhale, tutup ke tengah. Selama breathing, selama inhale, kamu tidak dorong perut kamu keluar, perutnya tetap masuk ke dalam. Inhale. Dan kemudian exhale. Enjoy napas kamu. Dan inhale. Buka lebar. Buka lebar. And exhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi, inhale, and exhale, seperti kamu memeluk ribs kamu, dorong ke tengah. Last one, inhale, and exhale, oke, pertahankan nafas di lateral breathing, abdominalsnya tetap engage, tidak dilepas, kita nafas di ribs atau di diafragma. Sekarang, saya akan duduk menyamping. Saya temukan sitting bone saya, saya pastikan kedua sitting bone saya menempel di atas matras. Kakinya ditekuk, saya angkat heelsnya, kedua tangan di depan, flat back, duduk tinggi ke arah langit-langit, punggungnya lurus, lalu exhale, inhale dulu, exhale, round back, tarik masuk perut kamu. Kamu bikin rounding di bagian belakang pinggang atau di lumbar, yang terutama bukan dari upper back, tapi dari lower back. Upper back-nya hanya mengikuti. Inhale, duduk tegang, exhale, tarik masuk perut bawah, Tengah, tarik masuk tailbone-nya, round back, and then inhale. Flat back, bawa tangan kamu turun ke bawah dada. Shoulders-nya relax, inhale. Exhale. Dari melihat ke depan, sekarang kamu melihat diagonal ke bawah. Dan lalu inhale. Dan exhale. Exhale. Dan inhale. Dua kali lagi, exhale. Tarik masuk perut kamu. Dan inhale. Satu kali terakhir, exhale. Dan inhale. Oke, sekarang berbaring di atas matras. Setup buat pelvic curl. Saya tutup dulu kedua lutut saya. Lalu, saya buka small V. Telapak kakinya. Dan saya buka heels. Oke. Kita akan pelvic curl. Dimulai dengan pelvic tilt. Perutnya tetap engage. Masuk. Inhale. Buka di ribs. Exhale. Tarik masuk tailbone. Tarik masuk sitting bone. Rasakan seperti kamu menarik hip bone kamu ke atas, ke arah dada. Pakai perut. Lalu, kamu dorong pelvisnya. Pakai hamstring. Dan bokong. Saya tidak melupakan telapak kaki saya. Menempel. Menapak di atas matras. Inhale. Dan exhale. Satu persatu turun. Punggung saya. Bagian atas turun duluan. Lalu lower back. Baru panggul. Baru tailbone. Dan dengan perut juga. Dengan abdominal. Saya panjangkan sitting bone saya ke arah heels. And exhale. Tilt. Pakai hamstring. Bokong. Saya terus merasakan seperti saya menarik hip bone ke arah dada. Jangan lupakan telapak kakinya. Inhale. Exhale. Satu persatu. Punggung atas. Punggung tengah. Tailbone. Dan terakhir saya panjangkan sitting bone. Perut saya tetap engage. And again. Inhale. Exhale. Kaki saya tekan ke matras. Saya dorong pelvis saya dengan hamstring. Bokong. Perut saya tetap engage. Seperti menarik hip bone terus ke arah dada saya. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Satu exhale panjang. Pelvic tilt. Lalu angkat pelvisnya ke atas. Inhale. Buka ribsnya. Lalu saya turunkan spine. Tulang punggung saya satu persatu. Dari upper back. Lalu bagian tengah. Lalu lower back saya. Saya merasakan panggul saya menyentuh matras. Dan akhirnya saya panjangkan sitting bone ke arah heels. Oke. Kita lanjutkan dengan leg lift. Saya akan mulai dari kaki kiri. Sekali lagi. Rasakan pelvis kamu. Ada di atas matras. Kanan dan kiri. Tulang panggulnya menekan di atas matras. Sitting bone-nya panjang. Pelvicnya netral. Dan ada sedikit curve. Natural curve di bawah pinggang kamu. Inhale. Inhale. Saya angkat kaki kiri saya. Lalu bayangkan seperti saya punya spring. Di knee kiri. Menyambung ke pinggang kiri. Inhale. Springnya saya buka. And exhale. And then inhale. Pelvic saya tetap stabil. Tulang panggul saya kiri dan kanan ada di atas matras dua-duanya. And inhale. And exhale. Tiga lagi. And exhale. Dua kali lagi. Exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Saya turunkan kaki kiri. Saya periksa lagi stabilitas pelvic saya. Kedua tulang panggul saya berat di atas matras. Masih ada natural curve di pinggang bagian bawah. Sitting bone-nya panjang. Abdominalnya engage. Inhale. And exhale. Kaki kanan saya naik. Seperti ada spring antara knee kanan, lutut kanan dengan pinggang kanan. Inhale. Saya buka springnya. And then lift. Telapak kaki kiri saya menekan di atas matras. Inhale. And up. And down. And up. And lift. Down. And up. Dua kali lagi. And up. Satu kali terakhir. And up. Oke. Sekarang, leg changes. Kaki kanan saya masih di tabletop. Perlahan-lahan. Kaki kiri saya tiptoe. Saya akan merasa sangat ringan di kedua kaki. Beratnya ada di pelvis. Saya pastikan pelvis saya stabil. Abdominal saya engage. Inhale. Exhale. Kiri naik. Kanan turun. Tarik nafas. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Saya merasakan kedua kaki saya light. Pelvic saya berat. Kedua tulang panggul saya di atas matras. Inhale. And exhale. And inhale. Exhale. Change. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Oke. Saya masih ringan di kedua kaki saya. Kedua tulang panggul saya kiri dan kanan stabil di atas matras. Engage abdominals. Exhale. Dua kaki ke tabletop. Kneesnya saya rapetin. Jadi saya squeeze inner thigh saya. Saya pastikan. Tumit. Telapak kaki sejajar dengan knees. Lalu saya buka tangan ke T position. Kita mau spine twist to spine. Kneesnya tetap bersebelahan. Sama panjang. Inhale. Inhale. Twist ke arah saya. Pantat kanan saya terangkat. Saya twist ke arah kiri. Kneesnya tetap bersebelahan. Opposite shoulder. Pundak kanan saya ada di atas matras. And exhale. Inhale. Twist. Seperti knees twist yang kita lakukan di video sebelumnya. Exhale. Di fundamental yang pertama. Inhale. Kita twist kneesnya. Tapi kakinya tidak terangkat. Yang ini lebih sulit. Karena kaki mau ada di tabletop. Inhale. Twist. And exhale. Dua kali lagi. Kamu twist dari pinggang ke bawah. Pinggang, pinggul, kaki. And then inhale. Twist. And exhale. Inhale. Saya twist ke kanan. Pundak kiri saya tetap ada di atas matras. Bokong kiri saya terangkat. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. 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 And exhale. Oke. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Sekarang tangan kamu interlace di belakang kepala. Pastikan kedua jari tanganmu kuat terjalin seperti ini. Untuk menopang kepala. Rasakan kamu bawa pundakmu turun. Menjauh dari telinga. Elbownya naikkan sedikit ke atas langit-langit. Inhale. Exhale. Bawa naik dada kamu. Rasakan pelvicnya. Masih tetap stabil di atas matras. Tarik napas di sini. Inhale. And exhale. And again. Inhale. Exhale. Pundak jauh dari telinga. Inhale. Exhale. And again. Inhale. Tarik napas. Exhale. Bawa dadamu naik. Rasakan pelvis kamu tetap stabil. Panggul kiri dan kanan ada di atas matras. Inhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Tarik napas. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Last one. Kita akan tetap naik chestnya untuk rotation. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Putar dadanya ke arah saya. Inhale ke tengah. Exhale. Inhale. Jangan jatuh dadanya. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale. Calm down. Oke. Sekarang berbaring menyamping. Tangannya lurus yang bagian bawah. lalu kamu menempatkan. Lalu menempatkan seminggu. Lalu menempatkan ke tangan. Lalu menempatkan ke tangan. Lalu menempatkan ke tangan. Dan kalau kamu melirik ke bawah, kamu bisa lihat sedikit dari ujung, dari punggung kaki kamu. Ada natural curve di bawah kamu Tidak jatuh natural curve-nya Lalu rasakan Kamu squeeze kedua inner thigh Bayangkan kedua kaki kamu Seperti dibungkus Dari pinggul sampai ke Ujung ibu jari kaki Inhale Exhale, kita akan angkat keduanya Hanya setinggi hip saja Kaki yang atas setinggi hip And then inhale down Exhale Perhatikan curve di bawah kamu Tidak jatuh ketika kakimu terangkat And then down And exhale And down Tiga kali lagi Exhale Saya merasakan kaki bawah saya Inner thigh-nya seperti mendorong ke atas And then down And then two And down Last one And down Oke Sekarang Kita ganti sisi Setupnya sama Kedua kakimu lurus Panjang ke arah ujung Ibu jari Lalu ada Natural curve Ada small curve Di bawah pinggang kamu Di antara pinggang kamu dan matras Dan kalau kamu melirik ke bawah Kamu bisa lihat sedikit dari Punggung kakimu And then exhale Lift Hanya setinggi hip And then inhale And then inhale down Exhale Lift Curve di bawah tidak jatuh ke matras And then exhale down And then exhale Lift Inhale Down Bayangkan kakimu seperti dibungkus dari hip sampai ke toes And then lift Tiga lagi Inhale Inhale down Two more And then down Last one Saya rasakan seperti inner thigh Saya yang bawah Mendorong Squeeze ke arah inner thigh yang atas And then inhale down Oke Back extension Prone position Menghadap ke matras Kaki lurus Kaki lurus Inhale Kepala Chin down Angkat dari dada Rasakan waktu kamu mengangkat Seperti pinggul kamu bagian bawah Hip bone kamu makin mendekat ke matras And exhale And then inhale Angkat dada Angkat dari tulang dada And then exhale Rasakan shoulders kamu Away dari telinga Lalu Kamu kaitkan di armpit Di bawah armpit Inhale Angkat dari dada Dari mid back And exhale And again Inhale Chin down Angkat dari tulang dada Rasakan hip bone kamu seperti mendekat ke matras And down Dua kali lagi Inhale And lift Angkat dari tulang dada And down Last one Panjangkan kaki kamu ke arah toes Inhale Tangan dari tulang dada Tangan dari tulang dada Chest down Head down Oke Tangan di samping Tarik masuk abdominus kamu Dorong ke child pose Panjangkan sitting bone ke belakang Tangan reaching ke depan Taruh dahimu Dadamu ada di antara Kedua lutut Tarik napas Inhale And exhale And exhale And exhale Angkat kepalamu Jalankan tangan ke arah knees Roll up Tegak Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates Terima kasih telah menonton